Halo para tetua, para pecinta battle crew heavens dimanapun kalian berada Gimana dikabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meromaikan kolom komentar Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kui langgo sampai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedikit terkejut begitu melihat wujud asli dari Longyi Sosok-sosok yang berada di alam dewa kuno juga pada saat ini terkejut dengan kemunculan naga Longyi Namun sesaat kemudian, ledakan pada saat ini kembali terjadi dengan wujud asli Longyi di udara yang tidak bertahan lama Pada akhirnya, dua dewa taiksu sebelumnya benar-benar langsung ditelan oleh Longyi Selanjutnya Longyi pada saat ini segera berubah menjadi bentuk manusia dan datang kembali ke sisi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan tampak terlihat bangga dengan apa yang baru saja ditunjukkan oleh Longyi Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia belum pernah melihat seperti apa Zhu Jiuyin sesungguhnya Ia tidak menyangka bahwa penampilan Longyi ini benar-benar terlihat begitu tampan Longyi menggaruk kelapanya sambil sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera mulai berbicara Longyi berkata bahwa sebenarnya ia tidak terlalu menyukai bentuk aslinya Tubuh ini terasa terlalu besar dan masih bisa berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan pelatihan Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Longyi Xiaoyan lanjut berkata kepada Longyi bahwa mulai saat ini Longyi hanya perlu mengikuti alurnya ketika Longyi melakukan pelatihan Longyi juga hanya bisa mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Segera setelah itu pada saat ini Xiaoyan pada akhirnya kembali berkumpul dengan semua orang Namun Xiaoyan pada saat ini tidak tinggal lebih lama sebelum akhirnya memutuskan untuk berangkat Xiaoyan segera bergegas menuju ke arah pavilion Qianji Begitu Xiaoyan sampai dan bertemu dengan yang mulia ratu Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini harus pergi Tetapi sebelum pergi ada satu hal lagi yang ingin Xiaoyan serahkan kepada yang mulia ratu untuk diputuskan Yang mulia ratu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan serius dan berkata bahwa suaminya bisa memberitahu sesegera mungkin kepada yang mulia ratu Lengan Xiaoyan pada akhirnya seketika bersinar terang ketika Xiaoyan mengeluarkan labu dewa bermata sembilan Xiaoyan pada saat ini berfikir bahwa Xiaoyan telah menyadari meskipun labu dewa bermata sembilan ini kuat Beberapa senior sebelumnya telah bertindak dengan begitu berhati-hati Mereka tentu menyadari bahwa wilayah ini bukanlah mereka sendiri Dunia yang luas telah dihancurkan Oleh karena itu mereka sendiri tidak memiliki dunia untuk bisa diandalkan Dengan kekuatan mereka yang semakin melemah Mereka tidak bisa meningkatkan kekuatan mereka karena mereka berada di sensi Xiaoyan pada akhirnya segera kembali berkata dengan serius kepada yang mulia ratu Xiaoyan menjelaskan bahwa di dalam labu dewa bermata sembilan ini ada senior-senior dari dunia yang luas Xiaoyan ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior yang telah membantu Xiaoyan selama periode waktu ini Xiaoyan berfikir karena mereka pada saat ini tetap tinggal di sensi dan dunia yang luas telah dihancurkan oleh Taiksu Para senior ini pasti ingin membalaskan dendam dari dunia mereka Selain itu mulai saat ini para senior juga akan bisa tinggal di sensi dan dapat membantu sensi ketika saatnya tiba Begitu Xiaoyan selesai berbicara pada saat ini beberapa garis asap hijau terbang keluar dari labu dewa bermata sembilan Total ada enam senior dan pada saat ini semuanya telah berada di hadapan yang mulia ratu Sudut mulut yang mulia ratu pada saat ini perlahan terangkat ketika menyambut ke enam sosok tersebut Sementara itu Xiaoyan pada saat ini dengan hormat segera menangkupkan tangannya ke arah para senior labu dewa bermata sembilan Xiaoyan lanjut memperkenalkan identitas dari yang mulia ratu Xiaoyan berkata bahwa ini adalah yang mulia ratu dari sensi Xiaoyan pada saat ini ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior atas bantuan mereka yang tak terhitung jumlahnya selama ini Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan rubah iblis berekor sembilan Bemandang ke arah Xiaoyan dan sedikit tersenyum dengan cara yang menawan Sosoknya lanjut berkata bahwa saudara Xiaoyan tidak perlu bersikap sopan Akan lebih baik jika ia pada saat ini bisa memberi hadiah kepada rubah iblis berekor sembilan Dewa kematian juga pada saat ini segera berbicara dengan terus terang bahwa Xiaoyan tidak harus bersikap sopan kepada mereka Xiaoyan juga tentu tahu apa tujuan sesungguhnya dari mereka Dapat dikatakan bahwa mereka pada saat ini hanya membantu Xiaoyan untuk bisa bertahan hidup Xiaoyan pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh dewa kematian Xiaoyan lanjut berkata bahwa para senior pada saat ini jangan khawatir Karena mereka bergabung dengan sensi maka mereka akan berjuang demi sensi Tentu saja Xiaoyan juga tahu bahwa alasan sebenarnya dari senior juga untuk membalaskan dendam dunia yang luas Sekarang Taishu adalah musuh bersama dari dunia mereka dan Xiaoyan berharap mereka akan bisa melihat hari ketika Taishu dihancurkan Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan segera menatap ke arah yang mulia ratu Xiaoyan pada saat ini tidak tahu bagaimana menghadapi para senior dari dunia yang luas ini Jika mereka tidak mendapatkan persetujuan sensi bahkan jika mereka memiliki sumber daya yang besar Akan lebih sulit bagi mereka untuk bisa menerobos di dunia sensi Sementara itu yang mulia ratu pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya mengangguk Begitu ditatap oleh Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa selanjutnya semuanya bisa diserahkan kepada yang mulia ratu Selanjutnya mereka bisa tinggal di alam dewa kuno dan jangan meninggalkan alam dewa kuno sebelum kekuatan mereka stabil Yang mulia ratu pada saat ini berharap mereka akan mengerti dengan rencana dari yang mulia ratu Xiaoyan pun menghelak nafas lega dan kembali menangkupkan tangannya kepada para senior labu dewa bermata sembilan Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan ingin mengucapkan salam perpisahan kepada para senior Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Dewa kematian pada saat ini tiba-tiba melambaikan tangannya dan melembarkan labu dewa bermata sembilan Kehadapan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun setelah menerima labu dewa bermata sembilan Sementara itu dewa kematian pada saat ini segera berkata bahwa ada tiga orang lagi di dalam Mereka pada saat ini masih tidak mau keluar Simpan saja labu dewa bermata sembilan ini bersama dengan Xiaoyan Begitu Xiaoyan dalam bahaya mungkin saja mereka akan mengambil tindakan Xiaoyan pada akhirnya mengerti apa yang dimaksud oleh dewa kematian Dan sedikit mengangguk Xiaoyan segera memasukkan labu dewa bermata sembilan ke dalam cincin penyimpanan Setelah itu Yang Mulia Ratu segera mengatur agar orang-orang ini dipimpin ke pavilion yang telah disiapkan Begitu semua orang pergi Yang Mulia Ratu pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan bertanya Yang Mulia Ratu bertanya apakah benar orang-orang ini telah banyak membantu Xiaoyan Xiaoyan mengangguk dengan cepat karena memang sosok-sosok senior ini telah membantu Xiaoyan berkali-kali Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan berkata pantas saja aura di tubuh mereka begitu lemah Kekuatan keabadian mereka hampir habis dan jika tidak diisi kembali tepat waktu Dihawatirkan nyawa mereka akan segera menghilang Xiaoyan pun tersenyum pahit dan Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa hal ini akan benar-benar berakibat begitu serius Sementara itu di sisi lain pada saat ini Yang Mulia Ratu kembali bertanya kepada Xiaoyan Apakah ada hal lain yang perlu diatur oleh Yang Mulia Ratu Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dengan sedikit penyesalan karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus segera pergi Namun Xiaoyan pada saat ini masih belum mengetahui kondisi kedua anaknya dan Xiaoyan sedikit khawatir Melihat Xiaoyan yang terdiam Yang Mulia Ratu pada saat ini segera berkata agar Xiaoyan tidak perlu mengkhawatirkan Xiaoxiao dan Xiaolin Mereka telah meninggalkan alam dewa kuno belum lama ini dan pergi menjelajah Istri-istri Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk mencegah mereka tetapi mereka masih tetap tidak mau mendengarkan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Yang membuat Yang Mulia Ratu pada saat ini heran adalah mengapa ia bisa mengetahui isi kelapa dari Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya mungkinkah Yang Mulia Ratu bisa membaca pikiran Xiaoyan Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum dan segera menggelengkan kelapanya Yang Mulia Ratu lanjut berkata bahwa ia hanya baru saja memperhitungkan situasi Xiaoyan Semua orang yang Xiaoyan ingin temui pada saat ini benar-benar telah terlaksana Hanya dua orang ini yang belum Xiaoyan temui dan hal terakhir yang Xiaoyan khawatirkan tentu saja adalah keduanya Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa mengelah nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali berkata bahwa jika Xiaoyan ingin bertemu dengan mereka Hal ini tidaklah sulit karena mereka tidak jauh dari alam dewa kuno Selain itu sepertinya mereka juga pada saat ini sedikit menemukan permasalahan Xiaoyan sedikit mengerutkan kening mendengar hal ini Sebelum akhirnya Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan merepotkan Yang Mulia Ratu Yang Mulia Ratu pada akhirnya segera berdiri sebelum akhirnya keduanya pada saat ini kembali mulai menaiki Fearless Arc Sementara itu di sisi lain tidak jauh dari alam dewa kuno terlihat dua sosok yang pada saat ini dikejar oleh beberapa sosok Sesosok wanita dan sesosok pria pada saat ini tampak terlihat kewalahan dikejar oleh sosok-sosok misterius Jika diperhatikan lebih dekat sosok yang pada saat ini melarikan diri tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaolin dan Xiaoxiao Keduanya pada saat ini berhadapan dengan para anggota dari Mansion Surugawi dan keduanya tampak benar-benar dirugikan Xiaoxiao dan Xiaolin pada saat ini berusaha melarikan diri dari kejaran para prajurit Mansion Surugawi Xiaoxiao pada saat ini segera berkata kepada Xiaolin bahwa tidak jauh di sini ada formasi dan mereka harus bergegas ke formasi tersebut Hanya dengan cara itulah mereka akan bisa melarikan diri dari pengejaran para makhluk tak berjiwa ini Xiaolin pada saat ini sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoxiao Keduanya pada akhirnya segera mempercepat pergerakan mereka sebelum akhirnya mereka sampai di dekat formasi Xiaoxiao segera berkata kepada Xiaolin agar Xiaolin mengatur formasi sementara Xiaoxiao berhadapan dengan para prajurit Mansion Surugawi Xiaolin menggeretakan giginya dan pada saat ini segera bergegas mengikuti apa yang dikatakan oleh Xiaoxiao Sementara itu di kejauhan pada saat ini para prajurit dari Mansion Surugawi benar-benar tampak terlihat ganas ketika mereka mendekati Xiaoxiao Tanpa banyak penundaan mereka pada saat ini segera melesatkan serangan ke arah Xiaoxiao Pertempuran di antara kedua belah pihak segera terjadi dengan Xiaoxiao yang pada saat ini kembali dirugikan Melihat apa yang pada saat ini terjadi kepada Xiaoxiao, Xiaolin tidak bisa tinggal diam dan segera berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian Xiaoxiao pada akhirnya tidak menyelesaikan formasi dan segera bergegas untuk menyelamatkan Xiaoxiao Pertempuran kembali terjadi dengan Xiaoxiao dan Xiaolin yang pada saat ini benar-benar terlihat tampak seperti gembel Mereka benar-benar kesulitan untuk berhadapan dengan para roh hantu dari Mansion Surugawi Dalam waktu singkat, keduanya pada saat ini benar-benar tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Xiaoxiao pada saat ini tampak terlihat lemah dan terluka parah ketika menatap ke arah Xiaolin yang juga terluka parah Xiaoxiao pada saat ini segera berkata agar Xiaolin memaafkan Xiaoxiao Ini semua adalah kesalahan yang dibuat oleh kakaknya Sebelum sempat Xiaolin pada saat ini berbicara pada akhirnya para roh hantu berniat untuk menghabisi keduanya Mereka pada saat ini segera melakukan tindakan namun bersama dengan hal tersebut Pada saat ini suara yang berat dan kuat tiba-tiba terdengar di banak Xiaoxiao Suara tersebut berkata apakah Putri Xiaoyan akan menyerah begitu saja Begitu perkataan ini terdengar aliran kekuatan pada saat ini datang dari tubuhnya Xiaoxiao tiba-tiba membuka matanya dan ia pada saat ini menatap ke arah roh hantu yang menangkap Xiaolin Sosoknya pada saat ini menghilang dan menyisakan kabut berdarah di sekitar Selanjutnya ledakan kembali terjadi menyebabkan roh hantu yang memegang Xiaolin pada saat ini juga hancur menjadi kabut berdarah Mata Xiaolin pada saat ini berbinar dan tanpa sadar ia pada saat ini menggumamkan kata ayah Sementara itu di sisi lain beberapa roh hantu yang berjaga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang baru saja muncul dengan penuh amarah Mereka segera berteriak kepada Xiaoyan siapakah sosok ini dan mengapa ia berani memprovokasi Mention Surgawi Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan bertanya apakah Mention Surgawi begitu kuat Sementara itu di kejauhan Xiaolin dan Xiaoxiao pada saat ini sama-sama tertegun begitu melihat kemunculan Xiaoyan Xiaolin pun bergumam apakah ini benar-benar ayahnya Apakah Xiaolin telah berhalusinasi setelah ia jatuh di dalam kematian Gumaman Xiaolin ini terdengar di telinga Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat getir Xiaoyan sedikit menoleh ke arah Xiaolin dan segera berkata bahwa ayah pada saat ini ingin meminta maaf kepada Lin Er Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan barulah pada saat ini Xiaolin segera menyadari Sosok yang baru saja muncul ini benar-benar ayahnya Sementara itu di pihak dari para roh hantu pada saat ini tiba-tiba mereka terdiam dan sedikit tertegun Selanjutnya mereka semua tampak dipenuhi dengan perasaan ketakutan Mereka pada akhir memutuskan untuk melesat menjauh melarikan diri dari hadapan Xiaoyan Namun sesungguhnya apa yang pada saat ini mereka takutkan bukanlah sosok Xiaoyan Yang mereka khawatirkan adalah sosok di belakang mereka yang merupakan Yang Mulia Ratu Tentu saja para roh hantu dari mansion surgawi telah mengetahui identitas dari Yang Mulia Ratu Ini juga lah yang pada akhirnya mengakibatkan mereka memutuskan untuk melarikan diri dari medan pertempuran Namun bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini membiarkan mereka meloloskan diri Gilatan pada saat ini segera muncul di tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya sosok Xiaoyan menghilang dari pandangan Xiaoxiao dan Xiaolin Hanya dalam waktu singkat Xiaoyan pada akhirnya kembali muncul dengan gilatan guntur di hadapan keduanya Xiaoyan juga pada saat ini telah mengikat beberapa roh hantu yang sebelumnya melarikan diri dengan kekuatan guntur Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada keduanya bahwa hak untuk menghabisi mereka berada di tangan keduanya Mulai hari ini mereka bisa mengikuti Xiaoyan untuk menghancurkan semua roh hantu yang berada di bintang ini Mendengar hal tersebut kemarahan Xiaolin pada saat ini melonjak dan tiba-tiba ia bergegas keluar Dengan liar ia mengayunkan tinjunya ke arah beberapa roh hantu ini Roh hantu ini juga tidak bisa bergerak dan mereka benar-benar langsung dihancurkan oleh Xiaolin Xiaolin berteriak bahwa ia akan menghancurkan mereka sampai habis karena menimbulkan luka pada kakaknya Ternyata kemarahan Xiaolin ini bukan karena ia terluka melainkan Xiaoxiao lah yang terluka Mendengar hal tersebut hati Xiaoxiao pada saat ini tertegun sebelum akhirnya Xiaoxiao menghampir Xiaolin Xiaoxiao menepuk bahu Xiaolin dan berkata bahwa Xiaolin pada saat ini tidak perlu melakukan hal tersebut Begitu mendengar perkataan dari Xiaoxiao barulah Xiaolin pada akhirnya kembali mendapatkan ketenangannya Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini api segera menari-nari di ujung jari Xiaoxiao Keduanya pada saat ini segera menggunakan api untuk membakar semua roh hantu sampai mokat Jeritan melengking sebelum akhirnya menghilang setelah beberapa saat dan api surgawi milik mereka kembali ditarik Xiaoxiao dan Xiaolin pada saat ini saling berpandangan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada keduanya bahwa mereka harus mengikuti ayah Semua roh hantu di bintang ini harus segera dimusnahkan Xiaoxiao dan Xiaolin pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya keduanya mengikuti Xiaoyan Begitu Xiaoyan sampai di bintang yang dituju Xiaoyan pada saat ini langsung menghilang Begitu Xiaoyan muncul Xiaoyan pada saat ini telah membawa sesosok roh hantu dari mansion surgawi Sosok yang dibawa oleh Xiaoyan ini adalah sosok yang merupakan penguasa kota di bintang ini Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan dengan cepat Xiaoyan bisa menemukan keberadaan sosok tersebut Alasan mengapa Xiaoyan langsung mengambil pemimpin dari mansion surgawi adalah Begitu pemimpin mereka dihajar Para prajurit yang tersisa yang berada di tempat ini tentu saja akan segera bergegas Apa yang difikirkan oleh Xiaoyan ini menjadi kenyataan dengan banyak prajurit yang pada saat ini mengelilingi kelompok Xiaoyan Salah seorang di antara para prajurit ini segera berteriak siapakah sosok-sosok ini Berani memprovokasi mansion surgawi mereka benar-benar akan berakhir dengan kematian Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak basa-basi dan Xiaoyan segera memerintahkan keduanya untuk mengambil tindakan Xiaoyan lanjut menjentikan jarinya dan dua void god armor pada saat ini langsung menempel pada tubuh Xiaoxiao dan Xiaolin Dua armor ini telah dihancurkan segelnya oleh Goyan dan dapat dikendalikan oleh keduanya Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka berdua pada saat ini harus menghancurkan para prajurit mansion surgawi Merasakan void god armor yang menempel di tubuh masing-masing Baik Xiaoxiao dan Xiaolin pada saat ini sama-sama sangat gembira Mereka merasakan kekuatan dahsyat yang dibawa oleh void god armor dan ini benar-benar berisi kekuatan keabadian Mereka berdua sepertinya juga telah mengumpulkan kemarahan untuk waktu yang lama dan mereka pada saat ini segera bergegas menyerang Xiaoyan memperhatikan keduanya yang melakukan pembantaian para roh dari mansion surgawi Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan bergumam bahwa ilmu pedang dari Xiaoxiao ini tampak terlihat rumit Namun meskipun begitu tidak ada gerakan yang pada saat ini tampak tidak berguna Pada akhirnya dibawa penyerangan keduanya para roh hantu ini benar-benar langsung dihancurkan Keduanya pada saat ini kembali mendekat ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya Xiaolin pada saat ini berbicara Xiaolin berkata bahwa ada sebanyak 120 roh hantu di bintang ini yang telah dimusnahkan Bintang ini sangat dekat dengan alam dewa kuno Mungkinkah roh hantu ini sedang memata-matai apa yang terjadi di alam dewa kuno Mendengar hal tersebut Xiaoxiao pada saat ini sedikit mengangguk dan berkata Tetapi tidak akan ada ancaman dari mansion surgawi Para informan ini juga telah lama berada di tempat ini Meskipun mereka mengetahui lokasi dari alam dewa kuno saat ini Mereka tidak akan bisa mengetahui informasi apapun dari alam dewa kuno Begitu keduanya pada saat ini saling berbicara Sosok yang mulia ratu juga pada saat ini telah berada di samping mereka Keduanya pada saat ini seketika menoleh dan segera menangkupkan tangan masing-masing Keduanya dengan penuh hormat pada saat ini menundukkan kelapa ketika menyapa yang mulia ratu Sang ratu pada saat ini menunjukkan senyum yang sangat lembut sebelum akhirnya meraih lengan Xiaoxiao Yang mulia ratu sambil tersenyum segera berkata bahwa mereka semua satu keluarga Jangan terlalu susungkan dan mereka bisa memanggil yang mulia ratu dengan sebutan bibi Begitu mendengar hal ini keduanya pada saat ini tampak terlihat sedikit tertegun Tentu saja mereka menyadari bahwa identitas dari yang mulia ratu ini berbeda Yang mulia ratu adalah orang yang dikagumi oleh semua orang di dunia sensi Begitu mereka pergi ke alam dewa kuno sebelumnya Yang mulia ratu juga benar-benar begitu antusias hingga membuat mereka berdua ketakutan Sekarang yang mulia ratu tampak menjadi semakin antusias dan hal ini membuat mereka berdua sulit untuk menerimanya Sementara waktu Xiaoxiao pada saat ini benar-benar tertegun dengan keraguan dan kebingungan di wajahnya Tanpa sadar Xiaoxiao pada saat ini menggumamkan kata bibi di hadapan yang mulia ratu Yang mulia ratu pun tersenyum dan berkata bahwa mereka berdua bisa memanggilnya dengan sebutan bibi nanfu Ini terdengar lebih ramah terlebih lagi mereka semua adalah satu keluarga Sementara itu di sisi lain dahi Xiaoyan pada saat ini tampak dipenuhi dengan garis-garis hitam Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh yang mulia ratu Xiaoyan pada akhirnya segera mulai mengalihkan topik pembicaraan dengan sedikit terbatuk sebelum akhirnya melangkah maju Xiaoyan lanjut berkata bahwa kekuatan mereka berdua telah mencapai level dogat Apakah mereka telah memberitahu guru mereka ketika mereka meninggalkan alam dewa api kuno Xiaoxiao pada saat ini segera berkata dengan suara rendah bahwa guru mengetahui mereka berada di alam dewa kuno Guru tidak tahu bahwa mereka pada saat ini memutuskan untuk keluar mencari pengalaman Mereka benar-benar selalu dilindungi baik itu di alam dewa api kuno ataupun di alam dewa kuno Oleh karena itu mereka berniat untuk keluar demi mencari pengalaman nyata di dunia Dia benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan roh hantu dari mansion surgawi di tempat ini Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah itu memang benar Selanjutnya Xiaoyan mendekati Xiaoxiao dan Xiaolin dan tampak terlihat akan memarahi keduanya Keduanya pada saat ini terdiam sambil menundukkan kelapa dan begitu Xiaoyan mendekat Xiaoyan menepuk bahu keduanya sambil tersenyum dan Xiaoyan tidak memerahi mereka Keduanya seketika menetap ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa mereka harus bersikap berani Begitulah seharusnya putra dan putri Xiaoyan bersikap di dunia ini Jika mereka berani dan benar-benar tidak takut untuk bertarung Kali ini ayah juga akan memberikan mereka dua harta karun penyelamatnya Wak Karena mereka telah memilih jalan mereka sendiri maka mereka harus maju dengan berani Hanya dengan berani meninggalkan tempat penampungan mereka berdua Mereka akan bisa menjadi orang yang benar-benar kuat di masa depan Keduanya pada saat ini tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Memberikan api keabadian ini kepada Xiaoyan Xiaoyan pun melambaikan tanganah dan sub jantung api hitam keabadian pada saat ini Segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaolin Xiaoyan berkata bahwa Xiaolin memiliki beberapa bakat dalam pelatihan fisik Sekarang ia juga memiliki api surgawi Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan memberinya jantung guntur Yang disebut dengan jantung guntur surgawi penghancur kehampaan Guntur ini sangat sombong dan Xiaoyan akan menekan energinya untuk sementara di tubuh Xiaolin Kekuatan ini tidak akan meledak sampai Xiaolin benar-benar bisa mengendalikannya sepenuhnya Keduanya pada saat ini tampak terlihat senang melihat dua benda yang sangat kuat yang mengapung di hadapan mereka berdua Hal yang diberikan oleh Xiaoyan ini tidak diragukan lagi merupakan berkah besar bagi keduanya Guntur dan gumpalan api pada akhirnya segera menyatu ke dalam tubuh keduanya Lautan orijin ki di tubuh keduanya pada saat ini tampak sangat terstimulasi dan mulai tumbuh secara gila-gilaan Segera aura kedua sosok tersebut ditransmisikan ke dogat bintang dua Dan pada saat yang bersamaan kesengsaraan dewa juga muncul Fikiran Xiaoyan pada saat ini bergerak dan fikiran Xiaoyan memasuki alam kesengsaraan dua sosok tersebut Tentu saja karena perkenalan antara Ji dan Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan bisa memasuki alam kesengsaraan yang dibentuk oleh Ji dengan begitu lancar Namun Xiaoyan pada saat ini tidak mengambil tindakan dan hanya memperhatikan keduanya Ji juga pada saat ini tentu saja menyadari kehadiran Xiaoyan Ji pun bergumam bahwa sepertinya ia harus memberiarkan mereka berdua lewat Tetapi sebelum itu mereka masih harus menunjukkan keinginan yang cukup kuat Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiaoyan terus-menerus memperhatikan apa yang dilakukan oleh keduanya Dalam waktu singkat pada akhirnya keduanya yang baru saja menerobos ke Dogat Bintang 2 pada saat ini benar-benar telah kembali mendapatkan berkah Dengan apa yang baru saja diberikan oleh Xiaoyan kekuatan mereka pada saat ini berhasil menerobos ke Dogat Bintang 3 Xiao Xiao dan Xiaolin pada saat ini segera menanggupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan mengucapkan terima kasih Xiaoyan pada saat ini tersenyum masam dan berkata agar Xiao Xiao dan Xiaolin pada saat ini memaafkan ayah Begitu mereka menginjakan kaki di jalur kultivasi ini Xiaoyan benar-benar telah memakan waktu yang sangat lama di luar Xiaoyan benar-benar tidak bisa menjaga mereka berdua di dalam proses kultivasi Xiaoyan berharap keduanya pada saat ini tidak akan menyalahkan ayah Wajah Xiao Xiao pada saat ini dipenuhi dengan senyum sebelum akhirnya berkata bahwa mereka semua tahu ayah adalah reinkarnasi dari yang mulia Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka pada saat ini bisa menyalahkan ayah Selanjutnya Xiao Xiao pada saat ini sedikit tersenyum manis dan malu ketika menundukkan kelapanya di halapan Xiaoyan Kecantikan Xiao Xiao ini sangat mirip dengan ibunya dan sosoknya juga tampak terlihat sangat seksi Namun Xiao Xiao sepertinya tidak menyukai pakaian seksi dan ia lebih memilih untuk mengenakan jubah hitam polos Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada keduanya apakah rencana mereka selanjutnya Xiao Xiao pada saat ini memandang ke arah Xiaolin sebelum akhirnya Xiao Xiao berkata bahwa mereka akan kembali ke klan dewa api kuno Guru dan yang lainnya juga seharusnya mengkhawatirkan mereka berdua Begitu Xiao Xiao selesai berbicara Xiaolin di sampingnya pada saat ini tampak terlihat tidak mau melakukan hal tersebut Xiaolin sepertinya tidak ingin kembali dan bertanya apakah mereka akan menyerah begitu saja Xiao Xiao pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan balik bertanya kepada Xiaolin apakah ia sama sekali tidak takut Xiaolin lanjut berkata bahwa ia tidak perlu takut dengan apapun Ayah juga telah berkata bahwa hanya dengan berani dan bertarung seseorang akan dapat menjadi benar-benar kuat di masa depan Melihat dekat di mata Xiaolin pada saat ini senyum cerah segera muncul di wajah Xiao Xiao ketika ia berkata Jika begitu permasalahannya maka Xiao Xiao akan menemaninya baik itu hidup ataupun mokat Xiaoyan pada saat ini tersenyum mendengar keduanya yang tampak terlihat kompak Keduanya juga pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan tekat yang begitu membara Xiaoyan pun mengelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera lanjut berkata Sebaiknya mereka menyingkirkan dua buah Void God Armor ini Jika mereka tidak menghadapi keadaan darurat gunakan Void God Armor ini sesedikit mungkin Armor ini sangat kuat tetapi meskipun begitu armor ini juga akan bisa membawa krisis kepada mereka Selain itu ayah juga pada saat ini ingin memberikan mereka hal untuk bisa menyelamatkan nyawa mereka berdua Begitu selesai berbicara, Xiaoyan mengembunkan dua teratai api tiga warna dan fluktuasi yang memancar darinya Membuat Xiao Xiao dan Xiaolin bergetar Xiaoyan lanjut berkata bahwa di bawah tingkat keabadian kaisar Teratai api ini akan dapat melindungi mereka berdua Keduanya pada saat ini terlihat bersemangat begitu melihat teratai api yang dikeluarkan oleh Xiaoyan Teratai api ini benar-benar sangat kuat Sebelum akhirnya teratai api ini segera menyapu di antara alis mereka berdua Teratai api ini juga bukan hanya kartu trup yang bisa menyelamatkan nyawa mereka berdua Tetapi juga ada simbol yang dibuat oleh Xiaoyan kepada mereka berdua Dengan hal ini Xiaoyan bisa menggunakan teratai api untuk bisa mengetahui kondisi keduanya Begitu selesai Xiaoyan pada saat ini segera membuka mulutnya dan dua tetes esensi darah mengembun di hadapan Xiaoyan Xiaoyan segera memasukkan esensi darah ini ke dalam botol batu giyok dan menyerahkannya kepada Xiao Xiao dan Xiaolin Xiaoyan lanjut berkata bahwa ini adalah esensi darah ayah Jika mereka masih bertemu dengan musuh yang kuat yang tidak bisa dihadapi dengan teratai api tiga warna Tolanlah esensi darah tersebut dan bersama dengan hal itu mereka bisa menggunakan void god armor Bahkan jika mereka bertemu dengan orang kuat langkah keabadian kaisar Mereka akan masih memiliki peluang untuk bisa bertahan hidup Tidak peduli pilihan apa yang mereka buat, ayah akan selalu mendukung mereka Jalan ini mungkin akan sulit tetapi ini adalah jalan menuju sesuatu yang lebih kuat Keduanya pada saat ini mengangguk dengan serius mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera kembali berbicara bahwa ayah pada saat ini masih harus pergi Sensi dalam bahaya dan ayah masih belum cukup kuat Setelah semuanya selesai, mereka bertiga di masa depan akan bisa kembali berkumpul Xiaoyan dan Xiaolin pada saat ini hanya bisa mengangguk sambil menahan emosi kerinduan yang belum terungkap sepenuhnya kepada Xiaoyan Xiaoyan juga merasakan hal yang sama tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus segera pergi Xiaoyan pada akhirnya kembali berkata kepada keduanya bahwa mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka Sudah waktunya bagi ayah pergi dan mereka harus menjaga diri baik-baik Xiaoyan, Xiaoyan, Xiaoyan dan Xiaolin pada akhirnya saling mengucapkan salam perpisahan Sebelum akhirnya Xiaoyan bergegas melesat pergi bersama dengan Yang Mulia Ratu Aware DTw Baik 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 Dan